Secara nasional, ketersediaan stok darah di masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan dan tidak dapat memenuhi permintaan stok darah hingga 100%. Palang Merah Indonesia merilis sejak tahun 2020, ketersediaan stok darah untuk memenuhi permintaan hanya maksimal 85% dari jumlah penduduk, termasuk pada 3 bulan terakhir di tahun 2021. Menjelang bulan Ramadan tahun ini, Palang Merah Indonesia terus melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan stok darah dengan tetap melaksanakan jemput bola dan menggelar pelayanan stok darah pada tingkat RT, RW, instansi maupun komunitas. Pelayanan pada unit donor darah di seluruh wilayah Indonesia akan terus beroperasi dan menerima pelayanan 24 jam. Selain itu, pada bulan Ramadan tahun ini, PMI akan kembali menggelar kegiatan donor darah di masjid-masjid melalui mobil khusus pelayanan donor darah. Di jelang Ramadan ini memang dari PMI Pusat sudah mengeluarkan surat edaran. Seperti biasanya tidak ada perubahan, menjemput bola adalah saat pandemi yang kita lakukan di tahun 2020, itu tetap kita jalankan. Jadi kita tetap ke RT, RW menjalankan prokes ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu tetap kita jalankan. Jadi tidak ada perubahan-perubahan untuk hal tersebut. Hanya mungkin, karena yang terbanyak ini sebenarnya adalah instansi atau kantor-kantor yang masih kebanyakan BFA, yang biasanya mengadakan kegiatan donor dana secara rutin itu belum 100 persen. Sehingga di situ juga salah satunya adalah ketersediaan kami agak berkurang. Nah, dalam bulan puasa ini mungkin kami akan ada sedikit berbeda waktu untuk pengambilan darahnya. Misalnya pada saat kita akan berbuka puasa, kami akan ada di mobil-mobil unit yang akan turun di masjid-masjid. Itu aja yang ada perubahannya. Dalam hal penyediaan donor plasma konvalesan bagi penyintas COVID-19, PMI pun tetap melanjutkan pelayanan screening dan donor plasma konvalesan pada bulan Ramadan. Meski beberapa pekan terakhir, permintaan terapi bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat cenderung menurun, sejalan dengan tren kasus penularan virus yang juga menurun. Linda Lukitari Waseso, selaku Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, menyatakan PMI terus bekerja sama dengan Satgas COVID-19 dalam hal screening plasma konvalesan bagi pasien yang sudah dinyatakan sembuh COVID-19. Pada bulan Ramadan, PMI memastikan ketersediaan stok bagi terapi plasma konvalesan relatif aman dan dapat memenuhi permintaan bagi beberapa golongan darah. Kami tetap menyediakan, jadi bukan berarti karena penyakitnya sudah lajunya menurun COVID itu, terus tidak ada permintaan. Permintaan tetap memang berkurang tidak seperti biasanya, tapi stok kami saat ini cukup untuk beberapa golongan darah. Melihat tren permintaan kantong darah yang meningkat pada bulan Ramadan tahun lalu, Palang Merah Indonesia mendorong masyarakat, baik pendonor reguler maupun penyintas COVID-19, dapat tetap melaksanakan donor darah pada momentum puasa dan lebaran untuk menjaga kestabilan pelayanan donor darah di seluruh unit donor darah PMI. Prisilia Claudia, Angga Fridaison, TITV